Pemirsa keberadaan organisasi masyarakat atau ORMAS di Indonesia menjadi salah satu tonggak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan umum pemilu tahun 2024 diharapkan ORMAS tidak memilih memihak maksud kami kepada sejumlah calon politik. Hal ini mencuat dalam kegiatan musda dan muswil pembela Kesatuan Indonesia Bersatu atau Pekat IB Bali tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih ketua dan struktur organisasi baru serta membuat program-program kerja dari Pekat IB Bali. Selain itu, Pekat IB Bali juga akan segera melakukan konsolidasi terhadap struktur Pekat IB seluruh kabupaten kota sehingga organisasi ini berjalan dengan baik ke depannya. Sekjen Pekat IB M. Milano menyatakan diadakannya muswil dan musda kali ini agar bisa menghasilkan kadar-kader terbaik, di mana Pekat IB saat ini sedang merestorasi diri menjadi organisasi yang mandiri, lebih besar dan profesional. Dikatakan juga menjelang pelaksanaan tahun politik, organisasi Pekat IB tetap berpegang teguh dalam mendukung pemerintah dan suara rakyat, bahwasannya menjadi persatuan dan kesatuan bangsa di atas gala-galanya. Kita tetap pada posisi pendukung pemerintah. Siapapun kita akan kita dukung. Kita belum menentukan sikap apapun, karena memang saat ini terlalu cepat kalau kita melakukan mendukung salah satu kadar atau salah satu pasangan caleg lah. Bagi kami, kesatuan dan persatuan bangsa lebih utama daripada segalanya. Berarti siapapun nanti presidennya? Ya, kita akan mendukung pilihan rakyat. Ketua Pekat IB Bali Iketut Putrawijaya mengatakan bahwa pihaknya juga sepakat dengan pimpinan pusat bahwa dalam pesta demokrasi nanti Pekat IB tidak akan memihak kepada calon pemimpin, manapun melainkan tetap mendukung pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang saya katakan tadi, sekian berani, kami mendukung setiap pemerintahan yang ada. Jadi tidak akan memihak pada salah satu calon pemimpin. Jadi independen tetap independen. Malah musda dan muswil Pekat IB Bali diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia yang handal dan bermartabat. Andika Bali TV